Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri difonis satu tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim menganggap Nia dan Ardi bukan korban penyalahgunaan narkoba karena mengonsumsi sabu secara sadar. Selama dua, Ramadhani dan Ardi adalah suaminya Ardi adalah suaminya oleh kandil itu dianggap penjara masing-masing selama satu tahun. Secara mengejutkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan fonis satu tahun penjara kepada Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim menganggap Nia dan Ardi bukan korban penyalahgunaan narkoba karena mengonsumsi sabu secara sadar. Selain Nia dan Ardi, sopir Nia Zen Fianto juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Hakim menilai para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pedana penyalahgunaan narkotika golongan satu sebagaimana diatur pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas fonis ini, Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri akan mengajukan banding. Kuasa hukum terdakwa menyatakan ketiga terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Kutusan dirasa tidak adil, kutusan tidak sesuai dengan fakta hukum. Fakta hukum yang ada dalam persidangan jelas sekali mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib di rehabilitasi. Fonis satu tahun penjara ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nia, suami, dan supirnya dengan rehabilitasi selama 12 bulan di rumah sakit ketergantungan obat cibubur, Jakarta Timur. Sudah tepatkan fonis satu tahun penjara yang diterima Nia dan suaminya, Ardi. Kita akan berdiskusi bersama dengan selamat pribadi, pengamat hukum narkotika, dan pengacara Nia Ardi, Waode Nur Zainab. Assalamualaikum, selamat malam Bu Waode dan Pak Selamat. Yo, malam. Selamat malam. Iya, saya ke Bu Waode terburu dulu ya. Bu Waode, langsung disampaikan. Akan mengambil langkah banding. Bisa dijelaskan mengapa harus begitu cepat keputusan ini diambil. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi disampaikan langsung di depan hakim pada saat selesai dibacakan keputusan bahwa Pak Ardi, Dunia, dan Pak Ipan langsung mengajukan banding. Kenapa mengajukan banding? Karena bahwa keputusan hakim dirasa tidak adil, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Sehingga mereka menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Mohon keadilan di tingkat. Fakta-fakta apa yang dimaksud Bu Waode? Yang pasti bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, antara lain adalah dari PAN Kampus, menyatakan bahwa mereka ada ketergantungan terhadap narkotika jenis habu. Meskipun dalam hal ini masih sedap. Jadi bukan ketergantungan berat. Nah, ini dikuatkan dengan adanya hasil asesmen ya. Hasil asesmen dari BNNRT tanggal 9 Juli 2021 dan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu tanggal 29 September 2021. Nah, perlu diingat bahwa hasil asesmen dari tim asesmen terpadu itu ada dari unsur penyaksaan, ada unsur kepolisian, ada juga kedokteran. Dan disana dinyatakan kok bahwa memang ada ketergantungan mereka terhadap narkotika jenis habu. Sehingga wajib berehabilitasi. Ini dua dokumen negara yang menurut saya menjadi fakta hukum penting. Sederhananya Anda ingin mengatakan bahwa Nia dan Ardi dalam hal ini adalah korban? Oh, mereka korban. Korban dari penyalahguna narkotika itu sendiri. Karena mereka menggunakannya juga. Ya, ketika mereka diperiksa memang sudah dalam keadaan sadar ya di depan pengadilan. Tetapi ketika mereka menggunakan, itu tentu di dalam pengaruh zat adiktif itu yang mereka pertama kali dikenalkan oleh rekan-rekannya. Lingkungan artinya ada pengaruh dari luar dirimu. Oleh ahli hukum pidana dinyatakan bahwa itu termasuk bujukan. Yang dimasuk dengan korban penyalahguna narkotika adanya bujukan dari luar dirinya. Dan ini bisa dibuktikan di persidangan. Fakta-faktanya terang beneran. Semua kita yang hadir di persidangan, baik itu penduduk umum, kami, itu semua dan penonton pasti juga tahu betul fakta yang ada di persidangan. Harusnya putusan hakim itu semua bersumber dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Gak bisa kemudian menyimpangi itu. Apalagi dalam peraturan bersama Mahkamah Atim dan Kepolisian, Kejaksaan, BNN itu disebutkan kok. Bahwa hasil assessment dari tim assessment terpadu menjadi rujukan di dalam putusan hakim. Jadi ini jelas. Makanya kami menjadi aneh ketika perkara ini faktanya terang beneran, tetapi putusan hakim menyimpang dari itu semua. Makanya diranya adanya ketidakadilan. Selain dokumen yang Anda sebutkan, kemudian asumsi Anda bahwa klien Anda adalah korban, apa hal yang dianggap seharusnya bisa meringankan Nia dan Ardi? Yang paling penting adalah hasil assessment. Dan terakhir dinyatakan mereka sudah sembuh karena sudah direhabilitasi. Kewajiban negara dalam pasal 54 itu kan bahwa negara wajib merehabilitasi. Artinya wajib direhabilitasi bagi pengguna penyelidikan narkotisnya. Dan mereka sudah menjalani itu semua. Artinya apa? Selesai sudah sebenarnya. Kalau kita melihat dari konstruksi hukum perkara ini. Saya ke Pak Selamet. Pak Selamet, tuntutannya sebetulnya satu tahun rehabilitasi. Tapi di luar dugaan kemudian Majelis Hakim melakukan dalam tanda kutip ya, suatu terobosan hukum yang tidak sedikit pihak yang memuji ini, putusan ini. Tapi juga kita tidak bisa menyampingkan fakta-fakta persidangan. Anda yang sudah malang melintang di balik ini semua, apa amatan Anda? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya harus menghormati putusan pengadilan. Siapapun warga negara atau politik Indonesia yang ada di Indonesia ini harus menghormati putusan pengadilan. Yang kedua, barangkali hakim mempunyai pandangan lain terhadap NIA-CS bahwa NIA ini pernah mengenal narkotik sejak tahun 2014. Ini saya baca dari media ya, bukan dari putusan. Kalau saya salah misalnya, salah data saya terkoreksi, bisa dikoreksi. Kemudian NIA ini menggunakan atau memakai sejak tahun 2021. Barangkali putusan hakim ini memandang, menimbang bahwa pernah mengerti, paham tentang dampak akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Sehingga tanpa kesengajaannya bisa dibuktikan. Namun dari sisi lain, tim asesmen terpatu hasilnya itu harus menjadi pembanding dari penggunaan sejak tahun 2021. Karena apa? Kalau tidak memperhatikan hasil dari tim asesmen terpatu, di mana tim asesmen terpatu ini adalah bagian dari hukum formal undang-undang narkotik sebagai sebuah produk dokter. Ya, pertanyaannya haruskah kemudian majelis hakim mempertimbangkan itu sebagai acuan dalam mengambil keputusan? Bahwa hakim itu punya kekuasaan yang sangat luas dalam mengambil keputusan. Tetapi, ada hal lain yang ingin saya soroti. Menghukum boleh, tetapi karena ada hasil tim asesmen terpatu, ada ke atas ketanduan itu, maka rehabilitasi terhadap NIA, CS, itu tidak boleh terputus. Harus dilakukan sejak dari penyidikan, pra-penuntutan, sampai dengan keputusan pengadilan. Itu harus subikontinu, harus berterus, tidak boleh terputus. Kalau misalnya hakim menganggap bahwa ini ada perbuatan melawan hukum, karena mengerti, paham, dan sadar akan akibat, maka soal rehat tidak boleh putus. Barangkali kalau itu dianggap sebagai pecandu yang terlibat di dalam hukum. Tapi kalau pecandu untuk diri sendiri, itu tidak perlu dilakukan, dimasukkan ke dalam hukuman badan. Tapi kalau dianggap, maka rehabilitasi tidak boleh terputus, harus terus berlangsung. Oke, saya kembali ke Bu Aude. Bu Aude, bagaimana komentar Anda mengenai apa yang disampaikan Pak Selamat? Jadi begini ya, saya sama dengan beliau bahwa kita menghormati putusan hukum apapun itu. Tetapi di sisi lain kan ada hak juga dari pedakwa untuk menunjukkan upaya hukum. Nah, terkait dengan 1, 2, 7, ayat 1, itu jelas terkait dengan pengguna bagi diri sendiri. Dan tadi hakim, di dalam memberikan pertimbangan hukum, itu disebutkan bahwa yang terbukti adalah mereka menggunakan buat dirinya sendiri. Bukan sebagai pengedar, mereka juga tidak mengajak-ngajak orang lain. Ini digunakan buat dirinya sendiri. Artinya bahwa 1, 2, 7, ayat 1, itu tidak berdiri sendiri di rumah itu. Ada selanjutnya, bahwa hakim harus mempertimbangkan pasal 54 dan pasal 103. Nah, disinilah kewajiban rehabilitasi masih memang bukan hukuman badan. Tetapi mereka harus diobatin, karena jelas sekali hasil asesmen daripada asesmen terpadu. Sebentar. Ada juga surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung 2010, 2011, bahwa memang harus menjadi rujukan. Jadi hakim menjadi aneh ketika membuat putusan tidak menjadikan hasil asesmen terpadu. Wow, disebutkan bahwa salah satu klien Anda dianggap membuat alat hisap sendiri. Alat dalam tanda kutip ya, bong sendiri. Itu bagaimana dijadikan pemberat dalam putusan ini Anda lihat? Oh, tidak ada tuh. Tidak ada kalau membuat bong sendiri. Seingatnya saya yang mencatat semua. Putusan tidak ada. Membeli beserta alat hisapnya satu paket. Tapi tidak membuat bong sendiri. Oke. Tidak ada itu. Saya klarifikasi ya. Baik. Terima kasih klarifikasinya. Kita bergeser ke Pak Selamat. Pak Selamat, kalau saya melihat ini juga menarik. Karena ini kan kaitannya dengan publik figur. Tidak sedikit publik figur yang ujung-ujungnya rehabilitasi. Tapi dalam kasus ini, tuntutannya jelas rehabilitasi dari Jaksa Peruntut Umum setahun. Tapi ada terobosan, ada hal yang diluar dugakan dilakukan oleh Majelis Hakim, pidana penjara satu tahun. Jangan-jangan dua klien Bu Aude ini adalah korban dari pengadilan masyarakat terlebih dahulu. Sehingga sesuatu cara untuk memuaskan keadilan di luar sidang pengadilan adalah menjadikan mereka tahanan. Ya, biasanya putusannya itu kan sepertiga di bawahnya dari tuntutan. Ini malah Hakim membentuk, membentuk Yudek Faksi, membentuk semacam kekuasaan, sesuai dengan kekuasaannya untuk membentuk aturan tersendiri. Atau putusannya tersendiri. Ini cukup berani ini Hakim untuk memperangkali Hakim berpandangan lain. Memang benar-benar sejak tahun 2021 sampai dengan 2022, yang bersambutan adalah mengerti sebab dan akibat dari sebuah kekuasaan. Oke, tapi itu oke lah silahkan itu ke pasangan Hakim. Tetapi soal rehabilitasi itu tidak boleh diputus. Bisa dokter masuk ke dalam ruang tahanan, atau di ruang tahanan itu tersedia secara rutin kegiatan rehabilitasi. Karena apa? Rehabilitasi itu bisa dipandang dari hukum acara pidana narkotik, dan bisa dipandang sebagai hukuman. Gak gampang loh orang dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Jangan-jangan ada pesan yang ingin disampaikan dari kasus ini kepada publik di luar sana sebetulnya bahwa bagi siapapun, mau apapun latar belakangnya, yang berusaha dengan narkotika, jangan main-main, hukumannya demikian begitu. Apakah memang ini harus dibuktikan dengan hukuman satu tahun tahanan badan, Nia Ardi? Oke, karena memang undang-undang narkotik tidak mengenal siapa itu artis, siapa itu tukang beka, siapa itu pejabat. Tidak mengenal, semua sama. Namun karena publik di luar sana adalah orang yang disorot oleh masyarakat, oleh media, maka seakan-akan penegak hukum itu memilih dan memilah bahwa orang yang kaya, orang yang top itu masuk rehat. Tidak. Saya lihat di berbagai putusan, di berbagai daerah, semua sama. Tetapi, apalah itu, saya karena itu adalah kekuasaan pengadilan, saya harus menghormati, tapi soal rehabilitasi, itu tidak boleh putus. Oke, Pak Selamat, kalau kita juga berkaca terhadap kasus-kasus yang diputuskan oleh hakim, ada beberapa pertimbangan yang dianggap meringankan seorang terdakwa. Salah satu yang kita banyak dengar hari-hari ini adalah bahwa kooperatif di ruang persidangan, kemudian yang bersangkutan kaitannya terdakwa ini adalah memiliki keluarga ataupun anak yang memang harus diasuh. Dalam hal ini kan, Nia dan Ardi adalah pasangan suami istri yang mereka juga punya keturunan, mereka juga punya anak yang memang harus diasuh dan masa depannya juga harus dipikirkan ulang. Ini satu perspektif yang saya ingin ajak Anda untuk mengomentarinya. Apakah hal-hal seperti ini biasanya dalam pengalaman Anda dipertimbangkan di persidangan? Yang sudah-sudah, kasus-kasus korupsi misalnya, kita lihat juga ini dipertimbangkan. Memang hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu selalu menjadi kebagian dari putusan. Berarti hakim menemukan fakta terdakwa itu ada hal-hal yang meringankan. Sopan, responsif, berlaku terbuka kepada hakim, tidak berbelebet. Itu menjadi catatan berita acara dari pengadilan, pasti. Dan itu akan diperhitungkan. Bahkan kalau sebaliknya akan diperberatkan apa? Itu dimanapun itu di seluruh dunia, bahwa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan itu akan menjadi pertimbangan hukumannya disambah, diperberat, atau bahkan dikurangi menjadi meringankan. Gitu mas. Oke, saya terakhir ke Bu Wawde. Yang jelas Bu Wawde kita tahu, ini ada Ardi, punya anak yang masih kecil-kecil ya Bu ya. Dan setidaknya sampai saat ini tidak harus terbengkalai dulu, karena tidak langsung ditahan. Karena prosesnya kan masih terus berjalan dan belum ingkrah keputusannya. Lalu, langkah-langkah apa yang disiapkan oleh tim litigasi untuk memastikan ada keadilan bagi klien Anda? Yang pasti dari perspektif kami penasihat hukum, bahwa memang putusan hakim ini tidak dilandasi oleh nilai nilai keadilan. Karena apapun putusan hakim itu tidak boleh keluar dari frame-nya fakta hukum yang teruntat dalam persidang. Itu harus menjadi ajang. Wajib diukurkan. Jadi meskipun di situ ada independensi hakim, tetapi tidak boleh keluar dari fakta hukum. Nah, oleh karena dalam hal ini menurut kami bahwa hakim dalam menutus perkara ini adalah tidak punya nilai keadilan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, bahkan menempat, makanya kemudian kita upaya tutung banding gitu. Banding ini mudah-mudahan bisa mengoreksi putusan tingkat pertama ini gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Waodendur Zainab, pengacara Nia dan Ardi Bakri. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Selamat yang sudah hadir bersama kami berdiskusi di AINIS Room. Seorang petugas kebersihan Bandara Kuala Namu mengembalikan tas jinjing berisi emas 97 gram. Informasinya saat lagi. Terima kasih telah menonton!